Sejak berpindahnya pelayanan rawat jalan rumah sakit Haji Badaruddin Kasim baru di Maburai, segala infrastrukturnya pun mengalami perubahan, termasuk sarana instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Jika di rumah sakit lama, IPAL RSUD hanya memiliki kapasitas 4 meter kubik, namun di lokasi yang baru, bangunan IPAL RSUD Haji Badaruddin Kasim jauh lebih besar, yaitu mampu menampung 140 meter kubik limbah air dari operasional poli rawat jalan. Sayangnya IPAL dengan kapasitas besar tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pasalnya limbah hasil operasional rumah sakit tersebut belum mencapai batas maksimum dari ukuran IPAL yang tersedia. Hal ini dikarenakan pelayanan rawat jalan masih berada di lokasi bangunan lama. Meski demikian, IPAL di bangunan baru ini tetap dimanfaatkan oleh pihak rumah sakit. Tapi yang untuk kapasitas yang ini, kapasitas yang di rumah sakit baru ini sekitar 140, berarti hampir berapa kali lipat. Nah itu istilah ini lebih besar sekali. Maka nanti untuk khusus yang di IPAL ini sebenarnya dia sudah berfungsi. Tapi ini kan harus berjalan. Kalau misalnya cuma ada tampungan dari sekarang yang polis sudah berjalan, itu dia nggak akan bekerja dengan baik. Nanti paling cuma air limbahnya masih jernih, nanti diolah ini jadi jernih lagi. Direktur RSUD Haji Badaruddin Kasim, Dr. Mastur juga menambahkan, IPAL dengan kapasitas besar tersebut digunakan untuk menampung limbah operasional rumah sakit, yang diperkirakan akan meningkat jauh jika operasionalnya sudah sepenuhnya dipusatkan di lokasi rumah sakit yang baru. Hendri Ani, TV Tabalong melaporkan.